Intro Halo, Bebuhan Pengangguran Nangka 7 Mawarung Jablay Berjumpa lagi dengan saya Bang Junet, manusia paling ganteng sejagat raya Bagi yang sering nanyain link film atau beberapa pertanyaan lainnya Silahkan gabung di grup facebook yang ada di deskripsi Pada kesempatan kali ini, Bang Junet akan berbagi lor cerita film Tentang pembalasan seorang manajer bank Dibantu mantan polisi untuk membunuh perampok yang telah merampok banknya Film ini dibintangi Prank Grillo bersama Bruce Willows disutradari oleh Brian A. Miller yang dirilis pada tahun 2018 Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria bernama Gabriel menghubungi polisi Dan memberikan informasi bahwa ada bom di bawah jembatan Kemudian, Gabriel mempersiapkan perlengkapan senjatanya untuk melanjutkan misinya Bisa diketahui, Gabriel adalah seorang perampok Sebab di temboknya terdapat banyak foto dan peta gedung serta rute masuknya Di sisi lain terlihat satu keluarga bahagia bersiap untuk berangkat kerja Namun, suaminya bernama Jacob memberitahu istrinya bernama Christina Tentang ekonomi mereka yang akan cukup untuk sebulan ke depan Setelah itu, mereka masing-masing berangkat kerja Ketika tiba di bank, Jacob bertanya kepada temannya kenapa banyak polisi Temannya hanya mengatakan tentang berita adanya bom Jacob tidak memperdulikannya Ia hanya memasukkan uang kiriman yang dibawa polisi ke dalam rangkas Lanjut, Jacob memberitahu semua pekerjanya untuk tetap bekerja seperti biasa Tanpa memikirkan berita yang belum pasti adanya Tiba-tiba ponsel Jacob berdering Christina memberitahu kalau ia akan menjemput Sophia di sekolah Sebab orang-orang panik karena berita bom tersebut Beberapa saat kemudian, semua ponsel di bank itu error Ternyata, Gabriel muncul dengan topengnya Ia menembak satu penjaga dan meminta semua orang untuk diharap Lanjut, Gabriel memberikan dua kantong ke staf agar uangnya dimasukkan Lanjut, ia membawa Jacob dan rekannya ke berangkas untuk mengambil lebih banyak uang Setelah itu, Gabriel memberikan dua kantong ke Jacob dan temannya Setelah bubuk merah yang mereka pegang meledak, polisi mulai berdatangan Namun, Gabriel sudah berhasil kabur dari sana Di sini, polisi langsung membawa Jacob untuk diinterogasi Sebab Jacob adalah manajer di bank tersebut Di kantor, detektif bernama Robert sedang mengobrol bersama agent bernama Pills Terkait masalah perampokan tersebut Christina bertanya tentang suaminya Robert memberitahu untuk tetap menunggu sampai penyidikan selesai Lanjut, Pills bertanya beberapa hal tentang perampokan yang baru saja terjadi Dengan memperlihatkan foto perampokan di beberapa bank lainnya Pills berpikir bahwa itu adalah orang yang sama Namun, Jacob tidak menjawabnya karena ia juga trauma dengan kejadian tersebut Malam harinya, Jacob terus memikirkannya hingga ingatan tentang perampokan itu terus berulang Esok harinya, tetangganya bernama James menghampiri James mencoba menenangkannya dan menceritakan masa dulu saat ia menjadi polisi James menawarkan dirinya untuk menjadi pendengar jika Jacob ingin bercerita masalahnya Saat ia melihat berita, Jacob memberitahu Christina bahwa ia akan cuti karena perintah atasan Christina merasa tidak terima dengan semuanya Padahal Jacob sudah bekerja di sana selama 10 tahun Tapi hanya karena satu kejadian Jacob terkena imbasnya Di sisi lain, pria tua bernama Frank ingin pergi dari ruang rawat Perawat mencoba menenangkannya namun tidak berhasil Untungnya, Gabriel tiba dengan cepat dan ia langsung menenangkan ayahnya Malam harinya, Jacob terbangun karena mimpi perampokan tersebut Karena tidak bisa tidur, akhirnya Jacob melihat investigasi polisi tentang perampok bertopeng di laptopnya Esok harinya, Jacob menceritakan tentang perampokan yang terus diingatnya kepada James Meski Jacob tidak melihat wajah si perampok Namun ia mengingat kunci baja besar yang menggembok pintu James sempat melihatkan banyak kunci di laptop hingga akhirnya Jacob menunjukkan satu kunci Di sini mereka terus membahas tentang si perampok Tentang di mana rute pelariannya Setelah lama mengenalisis, akhirnya mereka menemukan sedikit kecocokan dengan wajah si perampok James memberitahu kalau Jacob harus membersihkan namanya Namun Jacob tertawa sebab ia belum memikirkan untuk menangkap perampok itu sendirian Di rumah, Jacob masih meneliti beberapa dokumen tentang perampokan Christina mengingatkan Jacob untuk menjauh dari Sophia saat mengerjakannya Tiba-tiba penyakit Sophia kambuh Untungnya Christina memberikan suntikan dengan cepat hingga Sophia bisa kembali bernapas Sedangkan Gabriel meretas sebuah kata sandi untuk membuka berangkas kecil Dan mengambil sebuah benda pemancar atau perusak sinyal Berpindah ke James, ia berpikir bahwa perampok itu telah melarikan diri menjauh Namun Jacob yakin perampoknya akan kembali Karena ia mengincar uang bukan perhiasan Di markas, terlihat Gabriel berlatih menembak dan mencoba alat peretas ponsel tersebut Saat Gabriel terus berlatih Jacob bersama James juga menceritakan di mana rute perampokan selanjutnya akan dilakukan Ketika Jacob ingin memeriksa setiap tempat yang dicurigai James memberikan radio untuk mereka berkomunikasi Lanjut, Jacob langsung berangkat ke beberapa tempat Hingga akhirnya ia melihat seseorang membuka pintu rolling Di sebuah gedung terbengkalai Karena merasa curiga, Jacob memasuki gedung itu Di sana ia melihat Gabriel sedang bersiap untuk berangkat Saat Gabriel keluar, Jacob baru menyadari kalau Gabriel adalah perampoknya Sebab banyak foto-foto dan rute perjalanan perampokan ditempel di tembok Setelah mengambil beberapa bukti, Jacob kembali mengikutinya Di jalan, Jacob memberitahu James tentang alamat si perampok Setelah mendengar informasinya, James menghubungi temannya di FBI bernama Casey Untuk mencari alamat yang diberitahu Jacob Sedangkan Jacob masih mengikuti Gabriel yang juga mengikuti trok lapis baja Ketika Gabriel pergi ke arah yang berbeda Jacob hanya mengikuti mobil lapis baja itu karena ia yakin Gabriel pasti akan kembali Dan benar saja, Gabriel sudah berada di sana dengan melempar bom digital mini Hingga mesin mobil lapis baja tersebut mati Jacob yang melihat itu langsung menginformasikan kepada polisi Saat sopir mobil baja keluar, Gabriel langsung menghajarnya Dan memintanya untuk membuka pintu belakang mobil tersebut Setelah pintunya terbuka, Gabriel meminta semua uangnya dimasukkan Di sini, Jacob mencoba menyerang dari belakang Namun, Gabriel berhasil mengalahkannya Saat polisi berdatangan, pertempuran langsung terjadi Akan tetapi, Gabriel berhasil kabur menggunakan motor ke sebuah pabrik Di pabrik itu, Gabriel membuat kekacauan sebagai pengecoh Agar ia bisa kabur menggunakan mobil lain Sayangnya, uang curian Gabriel terjatuh di parkiran karena ia pergi dengan tergesa-gesa Saat itu, polisi langsung menutup tempat kejadian untuk penyelidikan Sedangkan Gabriel membakar semua bukti seperti foto-foto bank untuk menghilangkan jejak Di rumah sakit, Robert memberitahu prank kalau pabriknya terbakar Prank hanya mengatakan kalau anak buahnya akan mengatur semuanya Berpindah ke Jacob yang menaruh tas berisi uang ke tempat penyimpanan halaman Setelah itu, ia makan bersama keluarganya sambil bercerita Malam harinya, terlihat Gabriel pergi ke tempat kejadian mencari uangnya yang terjatuh Namun tidak menemukannya Di sisi lain, Pills menemui pasien bernama Johnson dengan mempertanyakan beberapa pertanyaan Tiba-tiba, Gabriel muncul dan menembak Pills hingga tewas Gabriel mengancamnya dengan senjata dan bertanya siapa orang yang terus mengikutinya Johnson langsung menghubungi Jacob dan mengajaknya bertemu dengan alasan Kalau ia akan memberikan pernyataan kepada FBI besok Setelah teleponnya dimatikan, Gabriel langsung menembaknya Lanjut, saat Jacob tiba di rumah sakit Gabriel menghubunginya dengan mengancam keselamatan Christina dan Sophia Jacob menghubungi James dan mengatakan kalau Gabriel akan mencelakai keluarganya Setelah itu, James mengambil senjatanya dan bergegas masuk ke rumah Jacob Namun ternyata, Gabriel sudah mempersiapkan CCTV di sana hingga membuat James tertiap Ketika Jacob kembali, mereka tidak bisa berbuat apapun Gabriel menginginkan tas berisi uang itu dibawa ke lokasi sendirian Sebelum Jacob pergi, James meminta lokasi pertemuan dan ia juga memberikan senjatanya Sedangkan Gabriel juga mempersiapkan senjatanya sebelum bertemu Berpindah ke James, ketika kamera terus mengawasi pergerakannya Akhirnya ia meminta bantuan Casey untuk menolong Jacob Kembali ke Jacob sebelum menuju lokasi pertemuan Casey dan rekannya memberikan alat pendengar untuk memberikan arahan Setelah bertemu, Jacob menanyakan di mana anak dan istrinya Saat Gabriel mengatakan mereka ada di truk Casey dan rekannya langsung bergerak menuju truk untuk menyelamatkan Christina dan Sophia Saat Gabriel membuka tasnya, bom Ket langsung meledak Gabriel menembakinya dan untungnya Jacob bisa menghindar dan membalas tembakannya Di sini mereka saling menembak hingga dua polisi juga ikut terlibat Sedangkan Casey dan rekannya sudah berhasil menyelamatkan Christina dan Sophia Beberapa saat kemudian, James tiba di sana Namun mereka harus menyelamatkan Sophia terlebih dulu karena penyakitnya kamu Lanjut, James juga bergerak mencari Jacob karena mereka kehilangan koneksi Di saat Jacob mengejar Gabriel, Gabriel terus lari menjauh hingga akhirnya James menembaknya dan tewas terjatuh Jacob ingin marah kepada James Sebab anak dan istrinya belum ditemukan Namun James mengatakan Christina bersama Sophia sudah selamat Jacob langsung menghampiri keluarganya di mobil untuk memastikan mereka baik-baik saja Sedangkan Robert ingin melihat semua rekaman apakah ada bukti atau apapun James langsung menyangkalnya dan mengatakan ia akan mempertanggungjawabkan semuanya Karena ia yang telah menembak tersangka Beberapa saat berlalu terlihat Jacob bersama Christina menjalani hidup seperti biasanya Kemudian mereka mendapatkan surat polisi sebuah kalung dari James Jacob sangat berterima kasih sebab James adalah orang yang sudah membantunya Lanjut, Jacob pergi ke pertemuan para polisi karena sekarang ia bekerja sebagai polisi Berkat bantuan dari James Dan selanjutnya Film pun berakhir Saya ucapkan terima kasih Gaisan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini Sudik kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng Agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru di upload di channel ini Perlu kalian tahu sekarang Bang Junet sudah upload tiap hari Jadi tetap stay di channel Bang Junet Subscribe Subscribe Apa kini anak Anak-anak Baru bigi barang masuk dah Subscribe Like and share and subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih